Betulnya semakin seru termasuk peserta yang satu ini dari Jakarta, ini dia Ingrid. Dan Ingrid akan menantang pemainnya yang berasal dari Makassar. Sejak kali belum bukan Jacqueline. Dan inilah Ingrid versus Jacqueline. Jawab nyaman. Terima kasih. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Pagi bosan-bosan membukakan jalan mencari parang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah baru. Bekerja bersama hati. Kita ini yang satu bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah memiru. Bekerja bersama hati. Bekerja bersama hati. Kita ini insan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Kalian tuh nyanyinya contagious gitu, menularkan rasa riang gitu. Saya tuh ngeliatnya tuh bisa merasakan hati kalian yang sedang ceria gitu. Dan gak ada beban sama sekali gitu, gak ada beban sama sekali. Dan relaxnya itu justru menambah poin lebih buat saya. Jadi buat saya tuh kalian menyenangkan untuk dilihat. Terima kasih Coach. Oke ya Ingrid, Jacqueline, jujur abis ngeliat penampilan kalian berdua, gue dan Nino tau gak yang pertama kali kita ucapkan kayak apa? Hah lega banget, karena kenapa? Karena mereka berdua ini waktu coaching, dari coaching sampe GR tuh agak lumayan bikin deg-degan gitu. Karena apa ya, ngedesain lagu ini yang tadi nyanyi 420, nyanyi sama dua cewek, pakenya kita mau pake ukulele dan gitar tuh tricky gitu, tricky sekali gitu. Tapi ini nih berdua ini juga nih yang bikin deg-degannya tuh ini. Karena mereka berdua kalo latihan tuh kayaknya bikin, aduh gimana ya mereka. Tapi setiap kali mereka tampil, aman. Aman banget tadi barusan, seneng banget dengernya. Mungkin satu kata yang paling tepat buat menggambarkan penampilan kalian barusan kalo dari gue pribadi itu adalah adem ya. Adem banget, jadi kalo mengibaratkan kita lagi di bawah terik matahari, denger kalian nyanyi aja kita bisa tahan berlama-lama di bawah sinar matahari. Atau ganti aja judul lagunya, Zona Adem. Oke, ini adalah saat-saat yang paling gak gue suka karena ini bikin stress dan bikin sakit. Iya. Oke. Wah ini bener-bener serba kuning di atas panggung nih ya. Coach Vidi dan Coach Nino saatnya menentukan Ingrid atau Jacqueline yang akan lolos ke babak berikutnya sesuai dengan strategi timnya masing-masing. Oke, setelah hasil diskusi selama kalian bernyanyi sambil kupingnya dengerin, mulutnya kita berdiskusi. Dua-duanya punya warna yang unik, dua-duanya spesial di hati kita di ajang ini. Musikalitasnya luar biasa, dua-duanya juga bisa main alat musik. Jadi kita harus milih cuma satu sayangnya. Benar, sayangnya kita harus memilih satu. Dan untuk kali ini berdasarkan penampilan barusan. Yang akan kami loloskan ke babak berikutnya adalah... Jack Lint. Aku bersyukur banget bisa dikasih kesempatan lagi sama Coach Vidi Nino. Terima kasih banyak. Sengit banget ya pertolongan antar Coach. Ya, tapi kita berdua yakin bahwa tim Vidi Nino itu yang terbaik. Ayo dukung mereka dengan cara subscribe disini, like video disini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you. Bye, bye, bye. Terima kasih.